Intro Hai Viva Nians, apa kabar? Ketemu lagi kita di podcast The Interview Dan seperti biasa, podcast The Interview kita hari ini merupakan program masyarakat perkelapa sawitan Indonesia Yang didukung oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Perkelapa Sawitan atau BPD PKS Dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa Karena kita akan mengulas mengenai isu gender dan juga eksploitasi anak di kebun sawit Nah apakah ada eksploitasi wanita dan juga anak di kebun sawit? Nah kita akan tanya dengan narasumber kita Untuk itu sebelum saya persilahkan narasumber kita untuk ngobrol-ngobrol Terlebih dahulu saya akan bacakan untuk portfolio beliau Dimana siang hari ini narasumber kita adalah Dr. Insinyur Delima Hasri Azari MS Beliau mendapatkan gelar sarjana pertanian pada tahun 1979 di Institut Pertanian Bogor Kemudian Dr. Delima mendapatkan gelar Magister Science yang ditempuh di Institut Pertanian Bogor tahun 1983 Tidak hanya itu Dr. Delima juga kembali melanjutkan PhD-nya di University of Illinois di Amerika Serikat Dan beliau juga ternyata aktif menjadi peneliti Salah satunya adalah beliau merupakan ahli peneliti media di Kementerian Pertanian tahun 2017 Dan beliau juga merupakan peneliti ahli utama di bidang ekonomi dan perdagangan internasional Untuk Badan Riset dan Inovasi Internasional atau BRIN dari tahun 2022 hingga saat ini Dan tidak hanya itu Dr. Delima juga merupakan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia Atau GPPI dan juga Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI Wow ini titelnya panjang sekali Dr. Delima terima kasih waktunya ya sudah menyempatkan di studio Terima kasih selamat sore Nah ini terkait mengenai kelapa sawit ini kan kita tahu banyak sekali ya ekosistemnya Nah ini salah satu yang cukup menarik adalah mengenai wanita dan juga anak Tapi sebelum kita akan menuju kepada isu gender dan juga wanita dan juga anak Mungkin yang ingin kita tanyakan adalah dari industri kelapa sawit ini sendiri Dari sektor sosial misalnya untuk mengurangi pengangguran Karena kita tahu kan kelapa sawit ini industri nya padat karya ya bu Yang menyerap tenaga kerja yang cukup banyak Nah apakah memang industri kelapa sawit ini memang bisa untuk mengurangi pengangguran Khususnya untuk daerah-daerah di daerah kebun sawit Terima kasih Dewi ya Jadi kalau tadi sudah diperkenalkan Bunda ya bahwa cukup panjang perjalanannya Mulai dari seluruh sekolah dari IPB sampai sekarang Bunda juga selain peneliti Bunda selama 20 tahun mendapat posisi di pemerintahan Ya sebagai kepala badan karantina pertanian Kemudian juga Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dan juga terkait dengan pedagang internasional sebagai staf ahli menteri pertanian pada waktu yang lalu Nah tadi Dewi mengatakan bahwa kita ini melihat sawit ini bagaimana sih dari aspek sosialnya Sebelum ke sosial kita tentu harus melihat aspek ekonominya Aspek ekonominya kita sekarang adalah negara terbesar penghasil dan juga pengekspor sawit untuk dunia Dengan 16,3 juta hektare kebun sawit kita yang terdiri dari kebun sawit swasta, kebun sawit rakyat dan kebun sawit negara Kemudian kita juga merupakan negara dengan penghasil sawit dengan 50 juta ton Nah aspek sosial dari semua yang terjadi ini atau yang sudah dicapai Indonesia Itu adalah juga kita melihat bahwa apa dampak sosialnya Dampak sosialnya tentu yang pertama jumlah tenaga kerja yang sangat besar di sektor sawit ini Baik di sektor hulu, sektor hilir maupun di sektor perdagangannya Yang kedua adalah sawit juga dapat memberikan kesempatan-kesempatan bekerja Kesempatan-kesempatan bagi para petani khususnya kita perhatikan adalah Bahwa saat ini banyak anak-anak petani yang mendapatkan dana dari beasiswa dari BPDPKS Untuk dapat juga kembali meneruskan pekerjaan dari orang tuanya Jadi dampak sosialnya adalah tentu kesempatan kerja Yang kedua adalah memberikan kesempatan yang luas juga dalam hal pendidikan Dan kalau kita lihat dampak lainnya bukan hanya dari aspek pendidikan Tetapi juga ada aspek sosial, ada culture, kemudian ada pendidikan-pendidikan di luar sekolah Yang dapat diikuti oleh para keluarga, para petani sawit Indonesia Jadi boleh dibilang tuh untuk industri kelapa sawit ini multiplier efeknya luas sekali ya Bu ya Tidak hanya penyerapan tenaga kerja namun juga untuk sustainability-nya adalah Tadi itu mencerdaskan anak-anak yang tinggal di sekitaran perkebunan kelapa sawit dengan mungkin beasiswa ya Bu ya Tapi di satu sisi seperti biasa satu hal yang menarik itu kan selalu ada dua sisi mata uang ya Bu ya Mungkin ada bad campaign yang menyebutkan bahwa kampanye negatif dari kelapa sawit ini salah satunya adalah permasalahan kesetaraan gender Ini mungkin ada beberapa bad campaign yang menyebutkan bahwa terjadi diskriminasi khususnya untuk wanita Terkait mungkin kesejahteraan, honor dan juga itu mungkin pendapat Ibu seperti apa ini Jadi begini mungkin tadi kan Bunda sudah cerita soal dampak sosialnya yang tentu kita pandang betul Ini adalah ada hal yang positif dan ada hal yang negatif Tetapi Bunda bisa sampaikan juga bahwa betul Indonesia ini menghadapi campaign negatif soal sawit ini Sebenarnya campaign negatif ini didasari oleh basis ekonomi juga Yaitu persaingan dengan minyak nabati lainnya Yang terdiri dari dulu yang mendominasi minyak nabati dunia Itu adalah minyak yang berasal dari kedele, dari minyak bunga matahari Kemudian ada minyak jagung dan sebagainya Tapi dengan sekarang ini dominasi dari minyak kelapa sawit Indonesia Itu menggeserkan peranan dari minyak nabati lainnya Lepas dari itu adalah kita juga dihadapi oleh negatif campaign Negatif campaign terhadap sawit ini bukan hanya dari aspek sosialnya Tapi juga ada aspek lingkungan dan ada aspek juga kesehatan Aspek lingkungan apa? Dia dikatakan sebagai penyebab deforestasi, penyebab kehilangan biodiversitas dan sebagainya Dan itu semua harusnya kita jawab Bahwa dengan kondisi sebenarnya tidak seperti itu Mungkin ada, mungkin ada pada waktu yang lalu Tetapi kita sudah menuju Indonesia Menuju kepada pengusahaan, pengelolaan sawit yang berkelanjutan Nah kemudian kita melihat bahwa juga negatif campaign itu terjadi juga di aspek sosialnya Seperti yang tadi Mbak Dewi sampaikan bahwa ini bun benar gak sih Ada masalah-masalah ketidak setaraan gender Kemudian ada masalah-masalah isu mengenai pekerjaan anak di sawit Bunda bisa sampaikan bahwa beberapa tahun terakhir ini Bunda bersama teman-teman dari BRIN maupun dari pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian Ketika bunda masih di kementerian pertanian Kami ada melakukan studi dan melakukan riset mengenai ini Risetnya di mana? Ya tentu di sentral-sentral produksi sawit Ada di Kalimantan Barat, ada di Riau, kemudian ada di Jambi, kemudian ada di Sumatera Utara sendiri Dari hasil riset yang kami ada beberapa publikasi ilmiah Baik itu di publis di dalam jurnal nasional maupun di jurnal internasional Dan juga dalam beberapa proseding yang berskala internasional Kita mendapatkan memang kita sangat sadar sekali bahwa masih ada kesenjangan Kalau dibandingkan dengan pekerja laki-laki untuk pekerja perempuan di sektor sawit Karena kita tahu bahwa pekerja perempuan itu bukan hanya di sisi hulunya Tapi ada di sisi hilir, ada juga di sisi perdagangannya Dan perempuan adalah potensial pengguna produk sawit terbesar Jadi kalau kita lihat keseharian perempuan Indonesia dan dunia Barangkali bangun tidur ya sudah bangun Kemudian menggunakan pasta, menggosok gigi, menggunakan Dan mungkin penggunaan terbesar adalah skincare ya Bu ya Dan skincare ya Jadi ini ada pernah benda sharing sedikit ya Jadi itu aspek negatif yang barangkali disebabkan karena kampanye negatif ini Suatu kali Bunda pernah mengikuti delegasi Indonesia di Australia dan New Zealand pada waktu itu Ada seorang ibu-ibu mengatakan bahwa dia melarang putrinya untuk menggunakan produk-produk sawit ini Karena isu lingkungan tadi dan juga dia mengatakan bahwa ini ada isu sosial yang berdampak tidak setaraan gender Kemudian juga ada aspek bahwa produk sawit ini juga menyebabkan aspek kesehatan yang kurang baik Nah pada waktu itu sampai sebegitunya Mbak Dewi ini seorang ibu mengatakan begitu dan dia mengkampanyekan no palm oil Kira-kira begitu Nah tapi pada waktu itu juga kita memberikan pencerahan ya melalui dunia internasional kita sampaikan bahwa sawit ini sangat bermanfaat ya Tidak lepas dari kehidupan kita selama 24 jam Dan upaya-upaya sudah dilakukan untuk menuju sawit yang berkelanjutan ini dengan melakukan perbaikan-perbaikan Salah satunya adalah bahwa Indonesia itu sudah mulai mengeluarkan apa yang kita sebut sebagai Indonesian Sustainable Palm Oil Certification Kemudian Indonesia juga kita sudah terlibat lama dalam penyusunan kriteria dan parameter untuk Roundtable Sustainable Palm Oil Di mana dalam Roundtable Sustainable Palm Oil maupun di ISPO itu ada kriteria nomor 4 di RSPO dan nomor 6 di ISPO Kriterianya adalah juga adalah perlunya kenyamanan bekerja dari perempuan yang bekerja di sektor sawit ini Seperti itu Dan kemudian itulah kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapat sertifikasi itu Mengapa sertifikasi ini diperlukan? Karena hanya produk-produk yang sudah mempunyai sertifikasi ini Sertifikasi RSPO ini dari bayarnya ya di Eropa, di Amerika dan sebagainya Tapi kalau ISPO ini dari sisi kita, dari sisi suppliernya Nah itu kriteria-kriteria itu dipenuhi Maka produk Palm Oil kita bisa diterima di pasar-pasar Eropa dan pasar-pasar negara berkembang lainnya Oke, nah ini buat Vivan yang juga tahu Karena saya juga baru tahu hari ini abis tadi ngobrol-ngobrol bareng sama Bu Delima Bahwa ISPO ini merupakan sertifikasi yang dikeluarkan dari kita, dari pihak seller Contohnya adalah Indonesia untuk kalau kita pengen nembus market luar negeri Dan untuk yang tadi satunya lagi, RSPO ini adalah sertifikasi yang mengeluarkan adalah negara bayar Betul, dalam hal ini adalah Eropa Karena RSPO ini merupakan sertifikasi yang memang dikeluarkan negara-negara bayar dari Eropa Nanti kita akan obrolin Bu mengenai itu Nah terkait mengenai kesetaraan gender, tadi ada beberapa yang mungkin belum terjawab Ibu menyebutkan bahwa wanita ini memang kompleks sekali ya Bu ya Tidak hanya bekerja dari sektor sisi hulu, hilir, namun juga ternyata market juga Karena mulai dari sampo, kemudian skincare, sabun, sebagian besar penggunanya adalah wanita Kalau dari kesetaraan gender yang mungkin tadi belum sempat terjawab oleh Ibu Bagaimana sih Bu, wanita bekerja di industri kelapa sawit di sisi sektor hulu dan hilir Bu? Seperti apa? Kan kalau kita lihat hulu kan banyak yang pakai otot nih mungkin bisa diceritakan ke masyarakat juga Nah hasil penelitian kami, baik itu di Kalimantan Barat, kemudian di Jambi, di Lampung, kemudian juga di Sumatera Utara Kita memang melihat bahwa wanita terlibat terutama di sisi hulunya dulu Itu adalah pada saat sawit itu masih berumur 0 sampai 5 tahun Pemeliharaan ya? Pemeliharaan, lebih banyak pemeliharaan Kemudian dia juga melakukan penyemprotan untuk anti hama Karena itu wanita, perempuan juga berhubungan atau berkaitan dengan keamanan dari pesticida Yang kedua tentu mereka juga adalah memelihara penyemayan Penyemayan dan juga melakukan penanaman, apa, memelihara penanaman, menyiram dan sebagainya Jadi keterlibatan wanita di sisi hulu itu adalah lebih banyak pada aspek-aspek pemeliharaan Aspek-aspek juga yang terkait dengan penjagaan benihnya Kemudian sampai pohon sawit itu berumur sampai 5 tahun Jadi bahwa tenaga kerja wanita di sektor hulu industri sawit itu juga sudah banyak ya Bu ya saat ini Kalau dari sisi hilir Bu, apakah hanya yang cantik-cantik saja? Sekretaris atau kok sudah pembuat keputusan di season maker, di level manajemen level? Jadi mungkin Bunda teruskan dulu di sisi hulunya ya Dari sisi hulu tadi kita melihat bahwa perempuan aktif ya di sisi hulunya Di pekerjaan-pekerjaan, pemeliharaan, kemudian menanam Kemudian juga menyiram atau penjagaan terhadap tanaman itu sendiri Kenapa perempuan lebih banyak di sisi itu? Karena memang dianggap lebih terampil, lebih detail Kemudian lebih menyayangi tanaman tersebut, itu perempuan Nah ketika tanaman sawitnya makin besar dan sudah mulai panen Maka pekerjaan perempuan menjadi lebih berkurang Nah kalau ada isu mengenai, kenapa sih ada isu di sisi hulu itu perbedaan honor, perbedaan upah Kalau bukan honor, kalau di sisi hulu Mengapa? Sebetulnya dari riset kami mengatakan bahwa memang kontribusi jam kerja wanita Itu lebih singkat dibandingin dengan jam kerja pria Mengapa? Karena kita tahu bahwa tugas-tugas domestik perempuan Itu juga harus dilakukan oleh perempuan sendiri Jadi mereka mengulangi dengan sadar Mengulangi bahwa oke saya kerjanya gak mau 8 jam deh Saya maunya cuma 6 jam aja at most Misalnya seperti itu Oke ketika laki-laki dibayar 300 ribu rupiah per hari Saya gak apa-apa dibayarnya 200 ribu per hari Tetapi saya punya waktu 2 jam lebih awal dari suami saya Untuk mengerjakan pekerjaan domestik Kadang-kadang mereka juga ketika zaman pandemi Itu mereka mengatakan saya harus mengajarkan anak saya Jadi guru Untuk menjadi guru di rumahnya Jadi itulah sebetulnya isu ketidaksetaraan gender Sebetulnya itu harusnya di value juga Bahwa pekerjaan domestik mereka Itu juga memberikan value yang lebih besar juga bagi pendapatan keluarga Seperti itu Nah oke itu sisi guru Di sisi hilir ya kita melihat bahwa Sekarang ini sudah banyak perempuan juga bekerja Membantu dan melihat sektor hilir ini adalah menjadi prospek bagi perempuan Tapi memang dari hasil penelitian kami Yang sudah kita lakukan di beberapa perusahaan Bahwa para perempuan, pekerja perempuan ini Lebih banyak bekerja pada sektor-sektor yang memang aslinya perempuan lah gitu ya Sekretaris, administrasi, kemudian apalagi ya Mungkin dia harus mencatat Nah untuk top management itu masih kurang Masih sedikit Padahal banyak juga perempuan-perempuan Itu yang mempunyai skill of managementnya Setara dengan pria Dengan laki-laki Oleh karena itu mungkin ini ke depan Ini yang harus kita benahi dengan baik lagi Ya jadi kalau kriteria yang tadi bunda kembali ke kriteria ISPO dan RSPO tadi Ya salah satu yang harus dikembangkan atau ditumbuh kembangkan lagi dengan baik Di sisi kelapa sawit ini Ada satu Dan kalian harus memperhatikan juga Bahwa perempuan itu perlu keamanan Perlu kenyamanan Keamanan, kenyamanan Kemudian karena kita berbeda juga Bahwa kita itu juga akan melahirkan anak Maka ada fungsi-fungsi reproduktif yang harus menjadi catatan Fasilitas pemeriksaan kesehatan reproduktif Misalnya di kebun sawit Di pabrik sawit Itu juga harus memperhatikan hal-hal begitu Jadi itulah tadi bahwa Ada kriteria yang harus dipenuhi dalam sustainability Kriteria untuk sawit kita Salah satunya juga adalah Keamanan, kenyamanan Kemudian juga perlindungan kesehatan reproduktifnya Dan juga yang terakhir adalah Juga barangkali kesempatan untuk mengembangkan diri Jadi kadang-kadang kita lihat di desa itu misalnya Kalau sudah yang namanya capacity building Adanya training yang daftar duluan itu bapak-bapak Nanti kalau ada training yang sifatnya adalah Financial management atau pencatatan tentang keuangan Pasti yang datang itu banyak ibu-ibu Jadi ini barangkali harus kita rubah dengan Ya tapi juga kita berharap ke depan dengan tadi ibu cerita Bahwa adanya sustainable dari sisi pendidikan Dengan banyak yang dapat beasiswa juga kesempatan Pria dan wanita yang muda-muda juga sama ya ibu ya Betul, jadi ke depan barangkali Memang kita perlu Terutama untuk yang posisi top management ya ibu ya Top management ya Kalau kita kan sekarang bangga nih Misalnya direktur utama Pertamina kita adalah perempuan Artinya perempuan bisa untuk menjadi top Bahkan banyak juga yang jadi menteri Kemudian menjadi ketua DPR dan sebagainya Itu kan ya kesempatannya harus sama Kalau kita berbicara mengenai kesetaraan gender Ini tidak jauh-jauh dengan anak ya ibu ya Karena wanita dan anak ini kan di satu lingkup kementerian yang sama ya Nah untuk industri kelapa sawit ini juga seringkali muncul Bahwa ada bad campaign mengenai eksploitasi pekerja anak di bawah umur Nah itu tanggapannya seperti awal Kalau bunda dari hasil riset ya Mungkin memang ada terjadi Tapi sampai hari ini Bunda selalu meng-against ya Artinya kalau ada Disampaikan oleh bahwa ada pekerja anak Atau mempekerjakan anak di perkembunan sawit kita Karena begini hasil penelitian kami Bahwa tidak ada Tidak kami temukan Ada pekerja anak Yang memang dia bekerja Umur 11 tahun, umur 12 tahun, 13 tahun Bekerja di perkembunan sawit Bekerja dan dibayar oleh Untuk menjadi pekerja Hampir tidak terdapat Tapi kalau ada Anak-anak yang membantu pekerjaan orang tuanya Dengan suka rela Mereka pulang sokora Mereka membantu mengumpulkan Buah sawit dan sebagainya Untuk keluarganya Itu bukan satu Bukan satu kebijakan mengenai Atau satu Mengenai Mengpekerjakan anak Ya Pekerja Apa Mengeksploitasi anak Karena memang itu dilakukan dengan Dengan happy lah oleh anak-anak itu ya Pulang sekolah Pulang sekolah ya Pengen bantu orang tua ya Bunda aja dulu Masih waktu tinggal di Palembang Banyak perkembunan karet Sekolah di Saverius Kemudian kita pulang-pulang Banyak ketemu Kita kumpulin itu biji karet Sama dengan seperti itu Nah jadi Ini barangkali Kita perlu juga Mensuarakan Dan terima kasih pada Pada Viva Apa Ko ID ya Ini bahwa Ini harus kita suarakan Dan kita tunjukkan Fakta-fakta ilmiahnya Pencegahannya seperti apa ya Bu Untuk implementasi Agar jangan sampai terjadi Memang eksploitasi wanita Dan juga anak ya Bu Seperti tadi bukan cerita Mungkin ini memang kemauan Dari anak sendiri Untuk membantu Melihat orang tuanya Bekerja di kebun sawit Betul Tapi bagaimana agar pencegahan Jangan sampai anak Di bawah umur ini Ya Jadi barangkali memang Walaupun ini Istilahnya Bukan pemaksaan Terhadap anak ya Tetapi bagi orang tua Khususnya para petani Yang punya kebun sawit Seperti itu Barangkali kita Lebih banyak Memberikan Memberikan Arahan kepada Anak-anak Kalau pulang sekolah Langsung ngaji Atau langsung pulang ke sekolah Gak usah itu Gak usah bantu-bantu Gak usah main-main Di kebun sawit Nanti biar Bunda atau ayah Yang mengumpulkan Mengumpulkan Buah sawitnya Seperti itu Nah jadi Itu Itu Pencegahannya Yang lainnya adalah Barangkali Pertama tentu kita Mengarahkan Lebih banyak waktu Anak-anak Untuk hal yang positif Lainnya Misalnya Mereka Boleh main Di kebun sawit Tapi barangkali Dengan Sambil Latihan karate Latihan taekwondo Atau apa Seperti itu ya Atau latihan menari Disitu buat Anak-anak perempuannya Seperti itu Nah jadi Itu barangkali Lebih ke arah Lebih ke arah Yang lebih positif lagi Dan tidak Membuang-buang waktu Dengan mengumpulkan Apa Mengumpulkan buah Tandan buah segar Dan sebagainya Kalau dari sisi Pemerintah sendiri Bu Ini para pemangku Kepentingan di industri sawit Ini bagaimana ya Bu Ya untuk Ini para pembuat Keputusan ini Melakukan pencegahan Adanya Eksploitasi anak Di kebun sawit Kemudian juga Jangan sampai Ini terjadi Perbedaan Gender Ya Salah satunya Adalah Tadi itu Bahwa kita Mengeluarkan Sertifikasi ISPO Tadi Ada Ada parameter Dan kriteria Yang harus dipenuhi Kalau mereka Mendapatkan Sertifikat ISPO Ya Ada parameter Dan kriteria Bahwa ada Perlindungan Terhadap Pekerja perempuan Kemudian Ada Upaya Untuk mencegah Terjadi eksploitasi Anak Itu masuk Dalam kriteria itu Artinya Kita berharap Bahwa kriteria ini Bukan menjadi Bukan hanya Kewajiban Tetapi sudah menjadi Way of life Ya Dari para Para Pengusaha Dan pelaku Di semua industri Sawit ini Jadi menjadi way of life Bahwa Betul Oh kalau misalnya Kempun Sawit Berapa kilometer Ininya Ada rumah Tempat Perempuan Itu Beristirahat Pekerja perempuan Beristirahat Dengan nyaman Kemudian Kalau perlu ada Kalau dia masih punya baby Masih punya anak-anak balita Ada kesempatan Dan tempat rumah Dia untuk Menyusui Dan untuk Berinteraksi dengan Anak-anaknya yang masih balita Oke Nah ini yang menarik Tadi ibu sempat menyebutkan Mengenai ISPO Dan juga RSPO Tadi kalau mungkin Vivania juga sempat dengerin ya Penjelasan dari ibu Mengenai sertifikasi Bagaimana caranya Agar Kelapa sawit Indonesia ini Bisa tebus ke market Eropa Nah masih berbicara Mengenai supply chain Apakah isu gender ini Bisa menjadi bagian Dari sertifikat Sertifikasi ISPO ini Dari sisi seller Dan RSPO Dari sisi bayar Eropa Untuk keberlanjutan Kelapa sawit Kedepan Ibu ya Ya Jadi Kalau Bunda tadi sampaikan Bahwa Ada kriteria di RSPO Kriteria 4 Ya Atau di ISPO Kriteria 6 Begitu Adalah Dia harus memenuhi ini Dia comply Istilahnya itu Comply Dengan Parameter Dan kriteria Jadi ISPO Dan RSPO Ini seperti Parameter Dan juga Benchmark Ya Benchmark Jadi kalau dia Sudah punya Sertifikasi itu Kasarnya Dia bisa Langsung Lolos Untuk jualan Ke Pasar Eropa Karena RSPO Hanya untuk Eropa Pada saat ini Yang terbesar Yang mengharuskan Adanya kriteria RSPO Adalah Pasar Eropa Ya kan Nah tapi Sekarang ini Hampir semua Negara tujuan Ekspor kita Selain Eropa Kita terbesar Ada mengekspor Ke India Dan Cina Ya Nah Kita juga Mengatakan bahwa Comply Kriteria RSPO Ini terlalu Sulit Ya Terlalu sulit Walaupun kita Berusaha untuk Mengcomply Atau Memenuhi Persyaratan RSPO Ya Kemudian ISPO kita Sendiri Belum diakui Di pasar Eropa Ya Maka kita Mencari Partner Mencari partner Itu partner kita Siapa partner kita Partner kita Adalah Teman kita Malaysia yang juga Punya produksi Pump oil Mereka punya Namanya MSPO Malaysian Sustainable Pump Oil China Juga sekarang Mereka sudah Mengeluarkan juga Sertifikasi Sertifikasi Jadi masing-masing Negara seller ini Punya Sertifikasinya Masing-masing Masing-masing Dan itu sekarang Kita dalam Minggu depan ini Kami Kita juga Indonesia Dengan Malaysia Dan juga Ada negara Thailand Mau masuk Papua New Guinea Mau masuk Namanya CPOPC CPOPC Itu adalah Council of Palm Oil Producing Country Oke Nah seberapa jauh sih Bu Isu mengenai Kesetaraan gender ini Menjadi Apa ya Bagian dari Sertifikasi-sertifikasi Tadi itu Antara seller Dan juga bayar Di semua Sertifikasi ini Mengharuskan Adanya Kesetaraan Kemudian Apa Kesetaraan Dalam arti kata Kemudian Tidak ada pembedaan Terhadap Pekerja perempuan Dan pekerja raki Seperti itu Singkat ceritanya Seperti itu ya Kemudian juga Di dalam Di dalam Hampir semua Sertifikasi ini Sudah kita bandingkan Bahwa hampir semua Isu gender ini Diangkat Untuk sebagai Harus dikomplai Di dalam Semua sertifikasi ini Betul Karena apapun Industrinya adalah Yang paling penting Menyerap tenaga kerja Yang tidak membedakan Antara Laki-laki dan juga perempuan Jadi dua-duanya memiliki Kesempatan yang sama Untuk bekerja Betul Terakhir nih Bu Apa sih Bu Harapan Ibu Untuk industri perkelapa sawitan Indonesia Ya Yang pasti Harapan Harapan Bunda adalah Dan tentu teman-teman Di banyak pelaku Usaha di sektor ini Juga mengharapkan Bahwa Indonesia Itu tetap Menjadi nomor satu Dan paling hebat Di dalam perkelapa sawitan Kita tidak mau Pengalaman-pengalaman Di komoditas Perkebunan lainnya Yang kita pernah menjadi Juaranya Di dunia Itu Hilang Ya Seperti Kita pernah jadi juara dunia Bukan sepak bola Tapi juara dunia Dalam memproduksi gula Ya misalnya Kita pernah Menjadi juara dunia Atau global Dalam rempah-rempah Ya Dulu Zaman VOC Mengapa mereka datang Dan berinvestasi sini Karena mereka mau Mengambil Rempah-rempah kita Zaman VOC Kita juga Paling hebat Kita menghidupi Menghidupi Negara Negara Belanda Dengan marketnya terbesar Sepanjang masa Pada waktu itu Nah sawit kita Itu harus kita jaga Ya Jangan hanya karena Isu gender Isu Pekerja anak Dan sebagainya Kita dilemahkan Bagaimana untuk itu Adalah Ya kita Kita sendiri harus Komplai Seperti Bunda Sampaikan tadi Ya Nggak susah juga sih Menyedi Untuk komplai Terhadap Perlindungan Terhadap Keamanan Kenyamanan Pekerja perempuan Atau Menghilangkan Isu Eksploitasi anak Dan sebagainya Menurut Bunda Nggak Nggak susah Ya Kita ikutin aja Udah ada guidance Dari Kementerian Peranan Perempuan Dan anak Perlindungan anak Itu bahwa Ada Fasilitas Fasilitas Seperti tadi Untuk Perlindungan Kenyamanan Kemudian Untuk pemeriksaan Kesehatannya Perlindungan Kesehatannya Perlindungan Asuransinya Dan sebagainya Ya mungkin Itu harus kita Kita lakukan Dan lebih Lebih Apa Lebih intensifkan Lagi Seperti itu Mudah-mudahan Sawit Indonesia Tetap Bisa bertahan Jadi nomor satu Tetap Tetap Menjadi juara dunia Begitu ya Jadi Tapi Tentu dengan Memenuhi Persyaratan-persyaratan Keberlanjutan Atau sustainability Kemudian kita juga Perlu menjaga Keamanan Dari produk itu Dengan traceability Ya Traceability itu Artinya Dalam Rantai pasok Kita bisa tahu Dari mana Produk ini Berasal Dan bagaimana Produk ini Betul-betul Memberikan Kesejahteraan Kepada pelaku Petaninya Dan Kesejahteraan keluarganya Dan pekerja perempuannya Ketika Kita lakukan Traceability Keterusuran itu Terima kasih Bunda Atas Atas Waktunya Luar Biasa Jadi kita Makin Melek lagi Insight Tadi dari Bunda Doktor Delima Bahwa memang Di industri Kelapa sawit ini Kesetaraan gender itu Ada Dan memang Tadi sudah dijelaskan Pula bahwa Eksploitasi anak itu Memang Ya tadi ya Rancu Antara Anak-anak Yang mau ngebantu Orang tuanya Sekali lagi Terima kasih Bu Insightnya Terima kasih Terima kasih Mbak Dewi Terima kasih Semuanya Dan Seperti biasa Podcast di interview Kita hari ini Merupakan program Masyarakat Perkelapa sawitan Indonesia Yang didukung oleh Badan Pengelolaan Dan Perkebunan Kelapa Sawit Atau BPDPKS Saya di Kemalam Mohon pamit Untuk diri Sampai jumpa